Nah, jadi guys, saya sendiri dengan Atta akan sedikit berbagi tip dan informasi bagaimana cara kita traveling dari Bali ke Pulau Gilimeno. Itu sangat mudah dan gampang banget nih. Kalian bisa menggunakan Kapal Eka Jaya yang berangkat dari Pelabuhan Padang Bai pada jam 9 pagi nih. Nah, setelah itu Kapal Eka Jaya akan singgah ke Pulau Gili Trawangan, yaitu Pulau Parti. Sehabis itu, Kapal Eka Jaya akan mengantar kalian ke Pulau Gilimeno. Kenapa aku sendiri merekomendasikan kepada kalian dengan Pulau Gilimeno ini sangat cucuk bagi kalian yang suka dengan exploring underwater nih. Apalagi dengan Gilimeno ini yang memiliki sorga bawah lautnya yang begitu gokil habis nih. Kalian kagak bisa pulang dengan keindahan bawah lautnya apalagi dengan Turtle Point-nya. Kalian bisa bermain juga dengan statue underwater-nya nih guys. Nah, jadi guys kalau kalian tidak memiliki tiket Kapal Eka Jaya, kalian bisa memesan tiket langsung melalui Travel Agent yang tidak jauh dari Darmaga Pulau Gilimeno ini. Apalagi dengan kalian yang sudah memiliki tiket untuk balik atau PP, kalian bisa check-in saja di deskontor Eka Jaya. Nah, sehabis itu kalian akan diantar dengan menggunakan skoci untuk mendekati Kapal Eka Jaya. Karena Kapal Eka Jaya tidak bisa nyandar langsung ke Darmaga ini. Karena kapalnya begitu gede banget nih. Kapal Eka Jaya. Kapal Eka Jaya. Kapal Eka Jaya. Kapal Eka Jaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.